selamat menikmati cerita-cerita dulu tentang mobilnya jadi si mobil ini itu adalah mobil customer gue tadinya dia ngecat di 7 stars itu saat gue beli ini adalah 12 tahun lalu karena tahun 2018 dan sekarang udah masuk ke tahun ke 13 karena udah 2019 nah basicnya mobil ini adalah BMW 323i automatic transmission tahun 97 waktu itu sempet si owner sebelumnya pakein velg yang cukup gede dan offsetnya cukup ekstrim keluar banget yaitu lebarnya 9 dan belakangnya 10,5 offsetnya 15 dan min 5 kalau gak salah jadi itu belakangnya keluar banget ntar gue masih ada fotonya gue bakal gue mention habis itu karena trend white body gila-gilaan yang ekstrim berkurang akhirnya si ownernya memutuskan untuk standarin bodinya beli-beli body part baru terus di standarin jadilah body yang kayak sekarang nah terus sempet juga diganti warna tadinya candy ungu terus diganti lagi candy ungu karena saat itu sayangnya candy ungu pertama yang dipake produk catnya discontinue giliran mongsel ternyata gak ada jadi mau gak mau ganti candy ungu yang lain yang sekarang masih ketempel di mobilnya nah kalau cerita tentang si BMW E36 ini kita lihat dulu muka depannya ya oke muka depannya kenapa sih gue suka banget mobil ini adalah mobil keluaran tahun 90an yang basicnya tahun 90an masih jarang orang yang punya mobil sekalinya ada itu disebut orang kaya jadi so tahunnya gue tahun 90an tuh yang disebut orang kaya adalah orang yang punya mobil dan punya pembantu nah ini adalah mobil BMW basicnya cukup mahal tahun 97 tuh orang punya grid Corolla aja terkategori orang kaya apalagi punya BMW jadi saat tahun 90 tuh bikin gue pengen banget punya si BMW E36 ini nah E36 ini basicnya gak limited tapi udah diganti body kit part number yang limited terus lampunya juga depan belakang udah diganti dengan yang warna putih walaupun udah agak butek jadi kekuning-kuningan terus udah gitu interior interiornya kalau bisa kintip ya kalau bisa kintip tuh joknya udah Recaro ya tuh kalau keliatan tuh Recaro Electric Recaro Electric yang yang sekarang dinamonya agak rusak jadi hanya bisa dimiringin sedangkan maju-mundurnya tuh rusak udah gitu saat gue dapet mobil ini menggunakan velg BBS RK ring 18 lebarnya 8,5 rata offsetnya sekitar 15an offset seri 5 jadi tuh fitmentnya oke banget fitmentnya tuh ngepas gak perlu spacer-spacer lagi bahkan udah langsung keserot jadi itu dia terus sempet gue nyobain velg AC Schnitzer ring 17 3-piece type 2 ya kalau gak salah AC Schnitzer type 2 itu gue juga suka banget velgnya cuma emang gue mau rata-rata di dunia orang modif BMW ya tunernya yang cukup terkenal ya ACS abis itu karena gue udah nyimpen velg ini udah lama ini adalah yang ketempel tuh velg HRE 17 in selebarnya 8 dan 9 ET nya agak ngaco karena HRE tuh gak tertulis spesifikasi dibalik velg kayak velg-velg pada umumnya velg ini seri 547 terkategori velg yang cukup jarang karena HRE di Indonesia gak begitu banyak HRE 547 juga gak begitu banyak dan yang gue pake adalah velg 17 inch keluaran HRE itu yang sangat jarang ada di Indonesia kalau tanya harganya berapa bisa buka di ebay.us US ya ebay Amerika itu sekitar harganya di Amerika sekitar 3000 dolar belum termasuk ongkos kirim jadi sekitar 60 jutaan mungkin kalau nyampe di Indonesia kondisinya bekas selamat menikmati selamat menikmati oke berikutnya lagi gue bakal ceritain apa sih bedanya BMW E36 yang limited sama yang non limited nah bisa dilihat kalau limited ini ini bumpernya tuh gayanya bodikit gitu jadi lebih rendah lebih pendek dan grill tengahnya tuh mesh tengahnya tuh sporty banget karena menggunakan wajik gitu kotak-kotak udah gitu disini ada lubang ini lubang ini lubang untuk kalau gak salah untuk pendinginan disc brake ya jadi untuk yang kebut-kebutan itu sangat membantu eh sorry lubang yang disitu adalah lubang untuk ke filter udara di atas jadi ceritanya kalau untuk ngebut itu membantu banget dari si E36 ini yang paling gue suka bentuk desainnya adalah si Spion ini adalah Spion M3 Style M-Tech ini adalah Spion Original ini tuh Spion gaya ini tuh dua kaki ini tren banget di era tahun 90-an jadi kalau dilihat mobil-mobil lain juga banyak yang gayanya kayak gini kayak di Lancer Evolution itu jenis Spionnya Ganador itu keren banget udah gitu di Ferrari Ferrari 360 udah gitu Ferrari Testa Rosa kalau gak salah Testa Rosa juga kayak gini jadi ini adalah Spion yang keren banget buat gue karena desainnya sporty abis begitu si molding samping atau list M-Tech ini juga gue suka banget karena si list M-Tech ini beda sama list-list mobil lainnya karena si list tersebut gepeng dan sporty banget ketimbang list mobil pada umumnya yang nonjol menggunung gitu yang kurang sporty udah gitu bumper belakang ini bumper belakang gue suka banget juga karena si bumper ini udah dilengkapi dengan splitter yang sporty itu kalau dilihat yoi gak splitternya oke banget splitternya tuh menggepeng seakan-akan mobil ini adalah mobil sedan sport yang siap dikebut dengan kencang gitu nah itu dia tadi cerita tentang BMW 36 yang kemarin sempet gue beli dengan kondisi mati total dan tidur kurang lebih hampir 2 tahun pastiin like videonya yang pengen komen monggo isi komentar di bawah pengen nanya pengen kasih saran pengen yang punya ide berikutnya pengen gue bikinin video apa silahkan isi komen di bawah thanks for watching di akhir video ini gue pengen banget minta saran sebenarnya velg apa sih yang menurut kalian paling cocok buat si BMW E36 Candy Purple ini silahkan isi komen di bawah mudah-mudahan bisa membantu gue milih velg yang paling cocok velgnya itu antara Black Racing Aceh Schnitzer HRE atau BBS RK2 isi komen di bawah ya thanks for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax